Intro Komisi 2 DPR ini mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan kependudukan secara valid serta melakukan koordinasi secara komprehensif dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar permasalahan terkait daftar pemilih tetap atau DPT saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum 2019 mendatang tidak kembali terulang. Ditemui usai memantau pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur di kota Serang Provinsi Banten Wakil Ketua Komisi 2 DPR Rifandi Utomo menemukan sejumlah persoalan terkait data kependudukan yang membuat data DPT menjadi bermasalah. Jadi saya kira DP4-nya jelek sehingga DPT-nya jadi jelek. Meskipun sudah dicoklit, ternyata di TPS ini kita temukan 50 lebih yang terdaftar dalam DPT ternyata orangnya tidak di sini. Ini sebetulnya sangat berpotensi menjadi potensi kecurangan. Sementara itu anggota Komisi 2 DPR RI Rahmat Hamka mengapresiasi pemerintah dan KPUD yang telah melaksanakan tugas pilkada dengan baik mulai dari logistik dan tata cara pemilihan yang disosialisasikan kepada masyarakat. Senada dengan Fandi, Rahmat Hamka juga mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam hal ini kementerian dalam negeri dan KPU untuk melakukan koordinasi dalam hal daftar pemilih tetap yang masih terus menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemilu. Masih terdapat daftar pemilih yang masih ada yang ganda, kemudian ada yang sudah meninggal masih terdaftar, kemudian ada beberapa orang yang tidak dikenal sehingga dikembalikan. Dari kota Serang, Banten, Zikri Amin, TVR Parlemen, melaporkan.